Gubernur Jambi Fahrori Umar pimpin apel siaga darurat pencegahan dan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Hal ini seiring dengan penetapan satu siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar apel siaga darurat pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tahun 2019. Gubernur Jambi bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Rem 042 Garuda Putih, Kapolda Jambi, sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Perwakilan Bupati dan Wali Kota Seprovinsi Jambi, dan sejumlah OPD terkait penanggulangan bencana tingkat Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Fahrori Umar memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas Penanganan Darurat Bencana Karhutla atas sinergi yang telah dilakukan dengan Satgas Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi, termasuk mendapat dukungan oleh pemerintah pusat secara khusus Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gubernur yakin dengan sinergisitas semua pihak, baik pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi, media, dan lain-lain, mampu mewujudkan komitmen bersama yakni Jambi Bebas Kabut Asap 2019. Serta menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas transportasi darat, laut, dan udara. Pada tahun 2015 yang lalu, kita pernah merasakan dampak yang sangat buruk dari kebakaran hutan dan lahan, selain menyebabkan kerugian material berupa terbakarnya lahan-lahan produktif dan kawasan hutan, termasuk lahan gambut yang mestinya terjaga kondisi tutupannya, juga menyebabkan merebaknya penyakit, khususnya infeksi saluran pernafasan akut ISPA, serta terganggunya berbagai aktivitas kehidupan. Apel gabungan ini diikuti ratusan anggota TNI, Polri, BNPB, BPBD, dan Satgas terkait lainnya. Usai memimpin apel, Gubernur Bersama dan Rem 042 Gapu meninjau sarana-prasarana pemadaman serta menerima bantuan dari pusat. Seri Junia Putri, Jek TV melaporkan